Intro Oke kita mendapat kuliah yang tidak sedalam kuliah di luar Tapi lebih mendalam daripada cool tweet ya Jadi kalau hutan itu yang asli ragam hayati Dia akan mengurangi emisi karbon gitu ya Kalau dia diubah jadi perkebunan karet emisi karbonnya berkurang ya Kalau ganti kelapa sawit berkurang lagi ya Nah apakah ini ilmu baru atau mengapa waktu orang bikin kelapa sawit dulu ini tidak diperhitungkan? Sebenarnya masyarakat sipil, akademisi sudah banyak menyuarakan hal ini Tetapi masih dianggap angin lalu Kita ingat masalah-masalah yang terjadi pada saat pembukaan lahan gambut untuk pertanian 1 juta hektare di Ya bahkan pemerintah kan menganjurkan Betul, itu sudah disuarakan Tetapi dianggap angin lalu Dan saat ini dimana akademisi lebih solid memberikan rumusan angkanya dan perhitungan-perhitungannya Ini menjadi perhatian publik dan global lebih luas Ya sekarang ada konsensus diantara orang yang tidak berkepentingan terhadap hasil kelapa sawit Untuk mengerti bahwa itu mengurangi daya guna hutan ya, bahkan merusak Tapi industri kelapa sawitnya sendiri apakah juga sudah sependapat Atau mereka hanya ingin diberi waktu untuk mengubah caranya? Kalau hitung-hitungan tadi, hitung-hitungan itu sangat matematis Tidak bisa dirubah Tetapi tentu ada nilai tambah lain yang dibawakan oleh private sector Menunjukkan Nilai ekspor, employment, dan sebagainya Betul, angka-angka itu Tetapi itu pun kalau dihitung secara rata-rata naik Tetapi mari kita lihat lebih dalam Sampai ke tingkat rumah tangga Apakah betul-betul ini menciptakan kesejahteraan bagi mayoritas petani miskin di pedesaan Di mana lokasi kebun-kebun itu berada Justru menunjukkan dari studi kami bahwa Kesejahteraan itu dicapai hanya pada golongan atas saja masyarakat Yang menjadi semakin kaya dan mereka yang di bawah menjadi semakin miskin Itu mengejutkan, walaupun saya dengar Indonesia itu ekspor termahalnya itu adalah kelapa sawit sekarang Sudah bukan minyak lagi Tapi kok tidak bisa menimbulkan kesejahteraan Apalagi masyarakat di Riau, di Jambi, saya dengar tidak banyak menikmati Itu mengapa itu? Kalau sebenarnya masalahnya bukan pada tanaman kelapa sawitnya Oh Kelapa sawit adalah tanaman lain yang tidak punya salah Tapi masalahnya adalah pada pola kemitraan yang sangat eksploitatif dan merugikan masyarakat kecil Inilah yang menjadi masalah Sehingga kita banyak dengar keributan-keributan konflik yang terjadi Antara petani plasma dengan koperasinya, petani plasma dengan perusahaan Ini banyak sekali terjadi Selain itu, ada masalah besar juga masalah tanah Masalah tanah yang dirampas atau diambil dengan cara tipu-tipu daya oleh perusahaan dengan janji-janji kosong atau janji-janji yang hanya setengahnya dipenuhi Kalau dibilang oleh perusahaan ya dengan restu pemerintah juga kan Ya belum tentu yang ini Pokoknya kan perusahaan gak bisa nipu sendiri kan harus ada temannya gitu ya Jadi memang ada komplikasi, ada kesertaan dari unsur-unsur peguasa disini Iya, memang itu dilakukan secara sistematis sekali Kalau kita tahu ada tim yang disebut TP3K Itu adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan lahan kepada perusahaan Dan semua biaya-biaya yang ditimbulkan oleh TP3K ditanggung oleh perusahaan Ini kita bisa lihat bagaimana perusahaan dengan kapitalnya masuk ke dalam sistem Membiayai satu proses-proses pengambilan lahan Dan akhirnya mereka yang mendapatkan lahannya Ini adalah cara-cara yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip RSPO Roundtable Sustainable Oil Pump Yang mengatakan bahwa proses-prosesnya harus dilakukan secara adil Dan dilakukan dengan proses free and prime informed consent Orang yang menyatakan diri nasionalis suka menonjolkan segi lain Ini kelapa sawit, batu bara atau apa itu kan pengusaha nasional Kalau kita batasi mereka nanti jadi asing berkuasa Itu sampai mana betulnya Saya nggak tahu soalnya apakah industri kelapa sawit itu domestik atau asing juga Saat ini kita tahu perkebunan kelapa sawit di masa lalu Atau perkebunan di masa lalu dikuasai oleh BUMN Tetapi kita tahu sampai saat ini semakin kecil penguasaan perkebunan oleh BUMN Dan hampir semua dipegang oleh perusahaan swasta besar Kalau kita lihat kembali swasta besar itu siapa di sana Kita bisa melihat perusahaan-perusahaan itu banyak sekali perusahaan-perusahaan asing Katakanlah boleh disebut perusahaan-perusahaan Malaysia dan sebagainya Banyak sekali menguasai lahan perkebunan kelapa sawit Sehingga kalau ditanya soal nasionalisme Atau dipertanyakan teman-teman masyarakat sipil yang mengkampanyekan kampanye negatif Atau menyampaikan pesan-pesan negatif atas perkebunan kelapa sawit Kami justru bertanya Kepada siapa perusahaan ini sebenarnya diberikan Kami malah melihat lebih banyak perusahaan asing diberikan Dan perusahaan Indonesia atau orang Indonesia pun yang kapitalis besar Tidak mungkin itu kapitalnya itu hanya dari Indonesia Karena mereka mengambilnya dari pasar modal Dengan partnership di pasar modal di London, di Hongkong Jadi saya kira itu yang saya ikut Apa ya, prihatin bahwa Masyarakat umum ada yang kena tipu juga Kita akan break dulu sebentar untuk melanjutkan cerita ini Terima kasih